engineering design. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini, ini kontribusinya tidak berbasis mata kuliah, tetapi berbasis jantan knowledge-nya, jantan pengetahuan, jantan ilmu. Nanti kita pilih setiap contoh yang dipilih. Ada mata kuliah yang begini membuatnya. Ini namanya mata kuliah partial. Aku ngajar dari dulu matematik. Jadi mata kuliah itu asensial. Jangan dihapus kalau begitu. Tapi ada yang begini, mata kuliah terintegrasi. Ini digabung jadi satu bungkus, bungkus gadu-gadu disebutnya. Bisa begini. Ini mata kuliah terintegrasi. Mata kuliah under graduate. Tidak lebih dari 4%. Kenapa kita ini sampai 6, 7, 8? Karena penting, materi ini penting. Jadi tetap pada tahun 1994, materinya penting. Ini yang perlu kita berganti. Sekarang kalau kita lihat evaluasinya, tetap Bapak-Ibu bisa mengevaluasi misalnya seperti ini tadi. Jadi kalau bahasa Indonesia kita lihat yang paling penting bahasa Indonesia itu untuk menunjang skripsi. Begitu. Jadi apa yang dilakukan? Nah inilah kurikulum yang dirancang sejak awal untuk pembelajarannya. walaupun ini hanya pada tingkat bentana. Nah Bapak-Ibu kalau kita lihat ini, sekarang saya masuk pada MPKM. Apa sebetulnya MPKM? Nanti mohon kalau Bapak-Bapak guru besar yang saya melihat MPKM itu adalah kebijakan. Apa kebijakan ini? Memberi kebebasan pada masyarakat. Untuk memilih bentuk pembelajarannya. Di pasal 18 itu tidak ada istilah-istilah hanya memilih bentuk pembelajarannya. Sayangnya pada panduannya Dikti terus menjadi program 8 jalur. Padahal itu pilihan. Ya Bapak-Ibu, saya juga mengkritisi. Saya masih rapat di Dikti. Kenapa mesti keluar itu? Nah itu soal perubahan. Kedua, Pak. Membagi penyelenggaraan pembelajaran dengan institusi lain. Sharing. Jadi kalau di UMM apa ahlinya? Saya punya keahlian apa? Saya bisa sharing. Jadi mahasiswa saya bisa belajar di tempat yang menarik di tempat Bapak-Ibu. Bahkan universitas itu tidak selalu mengigokan dirinya sebagai orang yang hebat. Nah ini institusi lain. Berikutnya ini. Memberi kewenangan pihak luar untuk merekognisi mahasiswa kita. Jadi kita, mahasiswa kita belajar di tempat lain dan mereka yang menilai. Waduh mahasiswa Bapak ini kok separuh bagus ya, tapi separuhnya kok berat ya. Jadi mereka yang menilai. Jadi rekognisi ini menjadi penting. Akhir sebenarnya memainkan kuring tidak terikat kepada prodi. Mas Menteri pada forum 700 perguruan tinggi yang terlibat, saya mewakili ikut di situ. Statement pertama adalah hapus pada fokus pada alur rodi. Tapi berpikirlah pada multidiscipline. Itu statementnya Pak Menteri. Karena dari hasil riset, orang yang bekerja sesuai bidang ilmunya itu tidak lebih dari 20%. Jadi 80% kemana? Mengapa tidak memulai dari depan? Nah inilah sebetulnya multidiscipline itu menjadi ciri. Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini tadi. Ini kosan STKM. Ini UBI. STKM itu kira-kira begini. Oleh kuliah berbagi pembelajaran di tempat lain. Tapi juga bisa pada proyek. Apa syaratnya? Sebetulnya harusnya setara. Orang kita pakai UBI. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan mahasiswa itu terhadap stakeholders. Orang tua. Katanya jurusan ini kok tidak bisa apa-apa. Itu yang kita cek kesetaraannya. Kita tidak bisa melimpahkan kepada kampus lain yang tidak memiliki IP-nya setara. Bahkan ini bisa melengkapi. Contoh. Kalau mahasiswa Bapak Ibu ikut riset di LIPI satu semester. Mestinya mata kuliah tentang proposal, tugas akhir, metode riset, kemudian data statistik, dasar-dasar untuk perhitungan kuantitatif, kualitatif, itu harus saja. Karena mereka di LIPI sudah ikut perencanaan, ikut survei, ikut membuat penelitian, ikut kualifikasi. Jadi mestinya sampai tugas akhir pun kita lepas. Itu maksudnya. Karena kemampuannya sudah terpenuhi dengan dia makan. Jadi Bapak Ibu inilah sebenarnya konsep dari UBI dan sekaligus ini MDKM. Nah Bapak Ibu, kalau ketentuan MDKM itu kan hanya ini. Dihitung dengan SKS. Oh ini maksimum, ini 20 SKS. Ini semua sudah tahu. Tapi sebenarnya kita begini Pak. Tadi struktur itu bagaimana dikembangkan? Kalau Bapak Ibu lihat ini. Nah kita sudah ada mata kelihatan magang semester 7. Dan itu ada mata kelihatan pilihan dan mata kelihatan pilihan ini antar perubi. Jadi waktu ini MPKM dimunculkan dari diktif, kita tinggal nambahkan saja begini. Bapak Ibu, ini adalah kebijakan universitas, bukan standar. Jadi kalau ini ditanyakan, kenapa apa universitas lain boleh berbeda dengan ini? Ya sangat boleh. Jadi tadi UBI-nya tetap menjadi basis, MDKM itu kebijakan. Bagaimana menanggapi kebijakan standar. Nah Bapak Ibu sekarang kita lihat kebijakan harus dituangkan di dalam panduan. Saya membuat skema seperti ini Pak. Jadi kalau keluar bagaimana? Ini harus diatur. Jadi bagaimana kesepakatan, bagaimana persetujuan, bagaimana koordinasi, bagaimana koordinasi. Nah dari konsep MBKM ini panduannya. Ini perguruan tinggi QE khususnya, quality assurance. Kemudian ini nanti dosen pembimbing tahu persis standar mutunya dan ini harus ada GPR. Inilah panduan yang harus dibuat. Saya beri contoh sederhana seperti ini. Ini kebijakan. Kalau Bapak Ibu lihat ada prodi-nya itu 12 prodi, maka ada mata klien-mata klien yang boleh keluar ke kampus lain. Tetapi harus melewati ini. Ini kebijakan. Aksesor. Nah program yang disediakan apa? Sebelah kiri yang merah itu, 3-4 itu kita sudah jalankan sebelum ada MDKM. Jadi kita tidak perlu misalnya ikut itu pun biar kita sudah jalankan itu. Nah ini adalah kebijakan. Nah Bapak Ibu ini bisa berkembang nanti jumlahnya kayak apa. Dan ini disesun panduan seperti ini. Jadi kalau mahasiswa mau mengambil mata klien di kampus lain, bagaimana itu? Kemudian magang atau berkegiatan lain di institusi lain, bagaimana? Sekarang sebaliknya, ini harus ada syarat, mekanisme dengan penjaminan mutu. Bagaimana kalau orang luar masuk ke kampus Universitas Keputra? Dan bagaimana kalau dia juga magang di Universitas Keputra? Nah ini sebetulnya harus jadi kesepakatan. Tanpa panduan sebenarnya kita tidak bisa kesepakatan dengan industri lain. Jadi misalnya kalau saya mau kerjasama dengan pabrik roti, mereka juga tanya, sampai seberapa sih anak-anak magang ini itu apa sih? Kemampuan apa yang harus saya buat dan apa yang saya pertanggung jawabkan? Jadi kita harus dipunya itu panduan. Nah Mbak Ibu, skema pengembangan kurikulumnya kira-kira kalau secara keseluruhan tadi, kira-kira begini. Nah ini CP-nya. Kalau disusun CP, dicek membentuk mata kuliah baru. Kemudian dicek bahan kajiannya seperti apa. Jadilah CP yang baru sekali. Kemudian ini kurikulum yang dikembangkan lewat pembelajaran. Ini dipilih ditetapkan sebagai kebijakan. Nah Mbak Ibu, seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, kita nanti mendiskusikan hal-hal ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Endro Tomo atas pencerahannya. Cuma mungkin yang sebelum kita diskusi dengan Bapak Ibu yang lain, kami ada beberapa hal yang ingin perlu diperjelas lagi Pak Endro. Jadi kalau dulu itu kan kurikulum KPT itu kita dibatasi dengan jumlah mata kuliah ya Pak Endro. Sama jumlah SKS. Dan kaitannya dengan kebijakan MBKM ini, karena MBKM itu kan bisa dilakukan di semester 5, 6, dan 7 untuk mencapai 144 SKS itu. Nah kaitannya dengan hal tersebut, bagaimana Pak Endro itu apakah, kalau di slide Pak Endro tadi masih tetap semester 1 sama semester, 2 itu masih 18 SKS, 18 SKS, atau lebih dari itu apakah boleh Pak? Baik Pak. Kita panduannya tetap pada standar ya Pak. Jadi di standar itu dituliskan atau tidak. Begitu, itu nomor 1 Pak. Standar nasional ya Pak. Karena semua yang ditulis di sana adalah semua kurikulum itu mengacu kepada standar ya Pak. Jadi 36 SKS itu. Itu pertama ya Pak. Yang kedua, kenapa begitu 18? Ini didiskusikannya satu tahun Pak. Itu adalah beban normal orang belajar, yaitu 9 jam Pak per hari. Itu 18 SKS Pak. Nah, mahasiswa yang dari SMU terbiasa itu, itu tidak selesai itu Pak. Nah, jadi kalau kita menggunakan itu, maka sebetulnya kita melanggar norma untuk anak-anak itu belajar normal. Begitu Pak. Jadi filosofinya itu. Jadi itu SKS itu seperti ini. Orang belajar sebenarnya 8 sampai 10 jam gitu ya Pak. Average-nya itu 9. Itu yang keluarnya 18 ya Pak. Yang ketiga Pak. Ini adalah skema pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian maturity Pak. Jadi kenapa dibatasi 144 itu? Kalau kita lihat 144 itu adalah 18 kali 8 semester Pak. Itu 144. Disebutnya minimal. Bisa sampai 150 Pak. Jadi itu sebetulnya. Dulu disebutnya 160. Kenapa itu? 20 kali 8 Pak. Itu maksimum 20 SKS. Itu Pak. Nah, supaya terjadi, kenapa pakai 8 semester? Itu pemikiran di standar ya Pak. Makanya kalau di bagian bawah, boleh 24, maka bisa anak-anak lulus 3 tahun Pak. Itu yang ditegah Pak. Kenapa Pak? Ada perguruan tinggi, itu yang kalau menurut saya agak mabuk Pak. Dia mengeluh inputnya jelek, tapi semua lulus 3,5 tahun Pak. Dia bilang kumlot. Semuanya kumlot. Itu di dunia tidak ada Pak. Orang kumlot seluruh kampus itu tidak ada Pak. Nah ini bisa berbahaya sekali. S-addictive disusun itu bukan untuk perguruan tinggi yang sudah baik Pak. Karena perguruan tinggi yang baik itu tidak akan punya strategi cheating begitu. Perguruan tinggi yang baik itu penghargaan terhadap yang belajar itu baik Pak. Nah konsep ini waktu membuat standar itu memang dipertimbangkan. Sehingga keluarlah itu 18 itu minimum 36 tahun pertama. Berikutnya baru boleh. Tetapi dengan syarat yang tinggi Pak. Ya Pak. Di situ ditulis harus ada izin dari ini dan sebagainya. Itu betul-betul kita hati-hati untuk ibu. Supaya ibu tidak terseret pada yang ecek-ecek Pak. 3 tahun lulus. Diapakan itu Pak. Itu Pak. Jadi itu pertama ya Pak. Kemudian kenapa ada pembatasan mata kuliah? Sebetulnya itu adalah pangkalan data perguruan tinggi Pak. Yang seharusnya sekarang diubah. Nah kebetulan dengan MPKM, itu kan ada gelondongan 20 SKS Pak. Itu bagaimana penilaiannya? Nah data perguruan tinggi tidak pernah siap pangkalan data itu. Nah waktu pertemuan dengan Pak Menteri, itu Pak Dirjennya Prof Nisam itu langsung ditanya. Gimana Pak Dirjen? Ini datanya katanya belum siap. Jawabnya Pak Dirjen siap. Tapi ternyata siap hanya untuk yang 20 SKS gelondongan itu Pak. Jadi kalau mahasiswa ikut nasional, magang, langsung gelondongan 20 SKS. Bagaimana nilainya? Itu saya tidak tahu. Nah jadi kalau rinci-rinci mata kuliah-mata kuliah itu, itu masih menggunakan gaya lama di mana satu mata kuliah itu terus dibatasi jumlah SKS-nya Pak. Ada yang empat. Jadi kalau ada mata kuliah 6 SKS, itu bingung memasukkannya pada pangkalan data Pak. Itu persoalannya bukan persoalan pembelajaran Pak. Nah pangkalan data itu tidak mengadopsi mata kuliah-mata kuliah yang 12 SKS. Padahal Diki sendiri menetapkan 20 SKS. Ini kan tidak benar. Jadi kalau memang 20 SKS, jadi sebenarnya tidak ada batasan lagi terhadap mata kuliah itu maksimum berapa SKS. Mata kuliahnya Pak. Dan tidak ada batasan jumlah mata kuliah sebetulnya. Tetapi pertanyaan saya sebetulnya dengan mata kuliah itu, mengapa banyak mata kuliah Pak? Kenapa tidak belajar integratif? Kenapa belajar partial? Jadi di situ konsepnya, kenapa mata kuliah terintegrasi itu sudah banyak disarankan pada forum pendidikan Science & Engineering ada di Australia tahun 2005 Pak. Itu sudah menunjukkan pada jurnal itu disebut bahwa kita mestinya mengembangkan program-program secara kurikulum yang integratif. Dan ini Pak Menteri juga mengatakan itu. Saya kira itu ya Pak jawaban saya. Oke, Pak Endro. Kemudian yang kedua, Pak Endro. Kami itu kemarin sudah merapat terutama di ilmu pemerintahan UMM terkait dengan profil lulusan. Untuk yang hasil evaluasi 2017, yang juga menghadirkan Pak Endro di Hotel Kapal itu, kami masih punya tujuh profil lulusan, Pak. Terkait dengan itu. Kemudian kami meninjau memutakhirkan kembali kurikulum ilmu pemerintahan UMM. Karena ini kebutuhannya juga, mohon arahan kebutuhannya kami sekarang sedang melangkah menyusun akreditasi internasional ke FIBA. yang di dalamnya yang memang akan di obrak-abrik adalah kurikulum. Termasuk kurikulum itu adalah berbasis outcome based education itu. 2019 itu kami merekonstruksi lagi kurikulum itu, memutakhirkan menjadi profilnya itu menjadi empat profil lulusan. Kemudian dari profil lulusan itu kan harus diturunkan kepada CPL. Nah idealnya CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus itu seperti apa, Pak? Apakah memang dituntut sesuai dengan kebutuhan scientific vision dari masing-masing prodi? Ataukah memang bagaimana, Pak, cara idealnya menyusun CPL itu? Kalau di sikap itu kan di SMDT itu kan sikap itu sudah ada 10. Kemudian keterampilan umum itu juga ada 9. Kemudian keterampilan khusus dan pengetahuannya itu disesuaikan dengan scientific vision di masing-masing program studi. Bagaimana sih, Pak Endro, ideal menyusun CPL berdasarkan profil lulusan ini, Pak? Pak Endro. Oke. Ya, Bapak. Ini putus ya, Pak? Halo? Halo? Enggak, Pak Endro? Baik. Baik, terima kasih, Pak. Ini yang bertanya masih moderator ya, Pak? Belum pesertanya ya, Pak? Iya. Saya juga kaget ini. Loh, moderator ya? Yang menanyakan ya. Masih, Pak. Bukan anggota timnya ya, Pak? Pemanasan, Pak Endro. Oh, iya, Pak. Baik. Saya izin share ya, Pak. CP itu sebetulnya bagaimana ya, Pak? Nah, supaya kita ini, karena saya ikut nyusun ya, Pak, jadi itu memang jadi problem. Kalau Bapak Ibu nanti pada International Standard, itu pasti akan diberitahu CP terlalu banyak, Pak. Itu hampir pasti ya, Pak. Jadi kalau Bapak tanya itu, mesti dia akan bilang begitu ya. Nah, saya akan... Bagaimana sebenarnya CP itu ya, Pak? Ini kan mulainya dari sana ya, Pak. Ini, Pak. Saya akan... Memang pemikiran waktu itu, ini kan taksonomi belum ya, Pak? Taksonomi belum itu adalah analisis terhadap ranah belajar, ya, Pak. Jadi itu kan sudah tahun 58, Pak. Nah, konsep ini lantas sayangnya ya, Pak. Banyak dikembangkan parsial. Kognitif sendiri, maka ada kurikulum yang basisnya kognitif, ya, Pak. Yang positifism itu, Pak. Kemudian ada taman siswa yang berupa istilahnya mereka kurikulum sosial, begitu ya. Terus ada kurikulum engineering. Jadi pada konsep tentang engineering-nya. Nah, lantas terlibatlah parsial-parsial itu. Nah, di standar ditulis, itu ada sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi, Bapak-Ibu, sebetulnya aspek yang begini ini tidak mudah untuk dilepas, ya, Pak. Saya akan tunjukkan slide yang satunya seperti ini. Ini untuk mengingatkan saya. Kalau kita seperti ini ranah belajar, ini mesti ngomongan, ini kognitif itu kemampuan berpikir, ini bertindak, ini bersikap. Jadi kalau mampu menganalisis informasi wilayah, itu mikir, gitu, Pak. Kemudian mengebur tanah cadas, ya, itu sekolumotori. Kalau santun dalam berdialog, itu tidak. Sekarang kalau pertanyaan ini, Pak. Saya selalu mengajukan pertanyaan ini. Kalau Ronaldo sepak bola itu, atau Lionel Messi, ini dunia luar biasa. Saya senang sekali sepak bola, ya, Barcelona. Pindah PSG. Maaf, Bapak. Kalau Bapak senang sepak bola, sepak bola ini ranah apa, Pak? Biasanya ini masukkan hobi, ya, Pak Endro. Ya, tapi ranah kan tidak ada, Pak, hobi, Pak. Ranah belajar kan tiga ini, Pak. Jadi sebetulnya kalau sepak bola itu ranah yang mana, Pak? Bisa semua, Pak. Karena bertindaknya juga berpikir. Kalau Bapak, Ibu memberikan kuliah, maka ranah mana, Pak? Nah, kita mulai ragu, ya, Pak. Kalau Ibu ngomong mesti kuliah itu ranah kognitif. Mikir, bodoh nggak bisa jadi dosen, Pak. Tapi dosen saya, Pak, ada yang pintar sekali nggak bisa ngajar, Pak. Semua angket mengatakan dosen ini diganti saja. Sebuah kampus di Amerika, Pak, dia hanya bachelor, Pak. Dan tidak riset, Pak. Tapi dia ngajarnya sangat dipuji oleh mahasiswanya. Mahasiswanya PISI semua jadinya, Pak. Tapi dia tidak berpikir. Bapak, Ibu, ini yang sering kita keliru pada mengantisipasi ranah ini, Pak. Nah, kalau ini kita perjalan, maka sepak bola itu tidak ada bedanya, Pak. Maaf, Bapak-bapak yang pupunya kayak Ronaldo ya banyak, Pak. Ronaldo itu dibayar ya, katakan aja 5 miliar per 5 hari, Pak. 5 miliar, Pak. Jadi dia 5 miliar itu per 5 hari beli per Mercedes yang EI itu 350 itu bisa, Pak. Kita ini 5 juta sebulan, gitu ya. Tapi sombongnya itu ketiga-tiganya. Mesti begitu kita ngomongnya, Pak. Kalau Ronaldo itu cuma skomotorik saja. Betulkah Ronaldo itu tidak punya kemampuan untuk bekerja sama? Kemampuan ini hanya marah-marah karena tembakannya dia betul. Bapak, bolehkah? Pesepak bola Afrika tidak pernah dikontrak lama. Karena ada sport lain, Pak. Nah, di situlah sebetulnya, Pak. Dan Afrika tidak pernah menang dengan Eropa, Pak. Tapi Jerman itu kalah tenang saja dia. Karena dia cool sebetulnya. Jadi dia bisa menanggung sikapnya, Pak. Bapak, Ibu, ini yang kekeliruan kita ya. Jadi sepertinya begini. Kalau mengoperasi Katara. Waduh, dokter mesti marah kalau itu dikatakan keterampilan. Bu, ini otaknya penting. Bagaimana kalau saya merancang sebuah ruangan. Bu, itu keterampilan gambar itu. Kalau jadinya nanti kayak WC bagaimana, Pak. Ruang direktur kayak WC. Atau kayak gudang. Marah-marah dia. Jadi Bapak, Ibu, seperti juga membuat sajak atau lagu. Wah, itu apa ya? Cuma rasa saja. Betulkah itu? Nah, kesalahan ini, Bapak, Ibu, tidak mudah untuk memilah ikaranah itu. Nah, pemikiran baru dalam pendidikan inilah yang penting, Bapak, Ibu. Jadi, dalam rumusan itu dituliskan outcome. Tidak pada output. Nah, outcome itu dalam bahasa Indonesia apa ya, Pak? Kalau dulu luaran, itu output. Lalu dampak, itu impact. Jadi, itu karena tidak ada waktu kita nyusun kerangka kualitasi, terus kita lihat outcome, maka kita ajukan ke Balai Bahasa bahwa itu menjadikan rumusan capaian pembelajaran. Outcome itu. Nah, saya menggambarkannya demikian. Karena outcome itu adalah dalam bentuk perilaku. Setelah dia belajar. Ini bedanya dengan output nanti, Pak. Nah, mahasiswa mampu merancang rumah sederhana. Merancang sebuah model bisnis retail. Misalnya, mampu menyusun alternatif solusi masalah kemanusiaan. Bapak, boleh cek, Bapak, Ibu. Bagaimana Bapak, Ibu mau memilah kognitif skomotorik afektif dengan rumusan CP seperti ini? Tidak mungkin. Nah, inilah sebetulnya yang kita mesti ubah cara kita tadi. Pertanyaan Bapak tadi, CP-nya banyak itu yang ada sikap sendiri ini. Betul, Pak. Dan itu terakhir saya ikut ngoreksi. Betul-betul sampai sembilan itu kita berdebat panjang. Sikap ada sembilan. Terus keterampilan umum yang sarjana kayak apa. Kita berdiskusi panjang lebar. Nah, tetapi begitu merumuskan kayak begini, di mana itu posisinya? Nah, Bapak, Ibu. Disini sebetulnya lantas kita lihat. Maaf, saya tidak bicarakan ini lagi. Nah, ini caranya saya menggambarkan. Sebetulnya konsepnya adalah yang tengah itu standar umum, kemudian yang ini adalah forum sejenis, dan ini adalah kampus Bapak. Ini konsepnya sebetulnya. Nah, kalau di undang-undang disebut, ini akhlak mulia, itu afektif, kemudian ini kognitif, itu adalah kecerdasan intelektual, itu di undang-undang, dan keterampilan itu adalah skomotor. Jadi saya menggambarkan ini dari undang-undang, dan konsep SMDK, inilah yang hitam ini, yang ditetapkan SMDK. Sedangkan yang ini ditetapkan forum, yang ini ditetapkan universitas. Jadi Bapak, Ibu, mestinya bisa seperti ini. Nah, ketentuannya separuh ini ditetapkan. Yang separuh ini forum sejenis. Nah, dengan pertanyaan Bapak tadi, saya usul sederhana. Forum itu menetapkan yang esensial saja, yaitu dalam bentuk perilaku yang sekarang. Saya tidak bicara yang SMDK, yang empat itu, Pak. Empat kuadran ini. Dan kalau menurut saya, cukup cuma lima atau sampai sepuluh maksimum. Nanti standar-standar dikti itu, Bapak cek dengan matrik saja. Ini sudah terkandung di dalamnya. Selesai, Pak. Itu saran saya, Pak. Ini skemanya. Mari kita lihat semacam ini, Pak. Saya menggambarkannya begini, CPL itu, Pak. Ini kalau Bapak tahu, kenapa ada sembilan, itu terdiri dari empat aspek itu, Pak. Norma, tata nilai, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, manusia dengan negara, dan manusia dengan lingkungan. Bapak boleh cek sembilan item sikap di SMDK. Sedangkan yang kecerdasan intelektual itu, saya ambil dari enam rumpun makakuler yang ada di undang-undang. Dan yang sebelah bawah, ketampilan itu mulai menyusun, ini pakai teorinya Anderson. Jadi kalau Bapak Ibu malam itu yang hitam itu, maka kalau Bapak Ibu sarjana apa saja tidak boleh kurang dari yang hitam. Jadi memenuhi syarat hitam yang ditetapkan SMDK. Kan begitu, Pak. Kemudian yang ini, ini forum. Forum bisa memilih mana yang paling pokok diperluh di Bapak Ibu. Kalau ilmu sosial, aspek apa? Ini hubungan dengan manusia ini hebat. Tapi nanti ini karena aspek sosial. Tetapi Bapak Ibu merancang sebuah program. Oke, nantas bidangnya apa? Ini forum. Kemudian kalau ditanya, Nah, inilah kampus saya. Visip universitasku. Kami unggul di bidang ini. Melebihi forum. Ini unggul dalam sini. Jadi tidak boleh sebuah universitas lebih rendah dari forum. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merumuskan seperti ini, sebenarnya tidak banyak, Pak. Dan itu terupakan di dalam deskripsinya, Pak. Dalam perilaku, Pak. Nah, saya akan tunjukkan satu slide lagi untuk mengkonfirmasi itu. Bapak Ibu, ini yang kita mesti ubah mindset. Maaf kalau saya kuyon-kuyon Universitas Skopus ya, Pak. Karena dulu itu kan rame, Pak. Universitas Skopus. Jadi ribut Skopus mahasiswanya terbengkalai, Pak. Bapak Ibu, kalau ini program, apa indikator mutu lulusan, Pak. Inilah lulusan UMM terbaik, Pak. Lalu ini, Pak. IP, predikat, lama sudi. Bapak Ibu tentu kalah dengan perguruan tinggi ecek-ecek, Pak. IP berapa? Empat setengah dibuatkan, Pak. Predikat summa kumlot ada, Pak. Walaupun di Dikti tidak ada summa kumlot, Pak. Keluar, Pak. Sama sudi, dua minggu, Pak. Ini ada reklama, Pak. S1, satu tahun, Pak. Setelahnya satu minggu, Pak. S1, satu tahun, Pak. Ini benar, Pak. Dikti nemukan itu, Pak. Benar. Di Jogja, Pak, itu universitas apa saja yang ada itu, Pak. Jadi, terdaftar itu 60, Pak. Yang wisuda bisa 100, Pak. Jadi, ada seluntupan 40, Pak. Yaitu yang dua mingguan, predikat kayak apa, diisi sendiri. Itu real, Pak. Jadi, Bapak Ibu, kalau indikator ini dipakai, Bapak pasti kalah dengan yang ecek-ecek. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau ini dalam dunia kerja, apa mutunya, Pak? Bapak Ibu sekarang ada di UMM. Penilainya adalah ini, Pak. Ingat, terampilan pengetahuan. Jadi, orangnya baik sekali. Tapi bodoh, Pak. Jangan jadi dosen. Winter, tapi culas. Dan tidak terampil. Ngomong O, A, O. Waduh, parah ini. Jadi, dalam satu jam ngajar, E-nya itu setengah jam sendiri, Pak. Itu bagaimana ya? Jadi, Bapak Ibu, mana yang disebut dengan ini output? Inilah outcome. Jadi, outcome itu adalah, apa kemampuan jam dicapat setelah dia belajar. Saya beri contoh sederhana. Saya ngajari anak berhitung. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. Pinter, Pak. Kasih uang, suruh belanja. Setelah selesai belanja, coba buat laporan dengan secara rumus matematik. Ya, nggak bisa, Pak. Itu artinya outputnya 100, outcome-nya 0, Pak. Jadi, kalau nanti IP-nya bagus, 3,5, disuruh kerja, salah terus, itu outcome-nya yang rendah, Pak. Outputnya bagus, Pak. Nah, ini kita mesti lihat, Pak. Mana yang sebetulnya. Nah, outcome itu, Pak, kalau kita lihat dari sisi itu, yang penting adalah membangun learning behavior, Pak. Jadi, perubahan geser inilah sebetulnya yang jarang diomongkan, Pak. Kurikulum ribut, mata kuliah, MBKM, segala macam, ini sekian SKS ribut yang teknis-teknis itu. Pertanyaannya, anak-anak itu belajar apa sih? Setelah lulus itu kok tinggal. Jadi ijazahnya digegem untuk hanya untuk melamar saja, Pak. Itu mertua memang percaya pada ijazah, Pak. Tapi setelah sudah ijazah dilaminating, Pak, terus so what? Itulah outcome, Pak. Nah, outcome itu sekarang, Pak, dituliskan di sini, Pak. Dulu ukurannya output, makanya IP berapa persen yang IP-nya tinggi, dapat bagus, Pak, akreditasi, Pak. Sekarang Bapak bisa lihat, Bapak Ibu, Iku itu adalah berapa persen yang bekerja. Microsoft sudah mengumumkan, perusahaan-perusahaan besar sudah mengumumkan, saya tidak peduli pada ijazah. Yang penting kamu bisa tidak mengerjakan sesuatu ini. Tidak peduli sekolah di mana, Pak. Tidak sekolah, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat Finland, itu tidak ada mata kuliahnya, Pak. 12 tahun tidak ada usia. Dan itu dinyatakan terbaik di dunia. Jadi Bapak Ibu, ini perubahan gesernya kita, kita ngungkungi pada mata kuliah ini, itu harusnya diubah. Jadi terima kasih Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan tentang CP, karena ini esensial, Pak. Outcome base, maka outcome itu, kalau tidak betul-betul bagus, itu tidak bisa. Saya kira begitu, Pak. Ini moderator, Pak. Iya. Mau bertanya, Pak Endroh? Ini sudah mulai panas, Pak Endroh. Oh ya, syukur. Kan kalau kompor tidak memanaskan dari awal, kan nanti tidak panas yang lain. Nah ini sudah mulai panas. Terima kasih, Pak. Betul. Monggo, Bapak. Silahkan. Saya, Pak Kamil, mohon izin. Monggo, Prof Asep. Silahkan, Prof. Saya bukan Prof. Saya dosen PISIP, Asep Nurjaman, dosen ilmu pemerintahan saja. Malu, karena masih jauh. Terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Saya mohon izin bertanya ini, karena tergelitik ada beberapa hal yang membuat saya itu menjadi, apa namanya, ambigiu terkait dengan beberapa kebijakan itu. Karena memang antara realitas kita di lapangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu, kadang-kadang ada kebijakan. Sehingga, karena memang tuntutan itu begitu tinggi, banyak, tadi disampaikan oleh Pak Hendro, pendidikan itu akhirnya perguruan tinggi itu dalam tanda kutip menyulap sesuai dengan ketentuan. Agar dia mempunyai akreditasi begitu. Nah, dengan demikian, maka tadi disampaikan soal penjelasan yang cukup logis, bahwa ketika output itu tidak sesuai dengan outcome, maka perlu dikembangkan itu adalah learning behavior itu. di mana kita akan mengukur bagaimana sikapnya, keterampilannya, dan kognitifnya ya, pengetahuannya itu. Nah, ini saya sangat setuju. Cuma satu hal mungkin ingin saya bertanya, tadi Pak Hendro nyampaikan bahwa misal magang, dilipi, terus yang ada mata kuliah-mata kuliah yang seharusnya itu sudah dilepur. Karena sudah bisa diganti di dalam konteks magang dilipi itu. Salah satunya metode pendelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, yang jadi pertanyaan, pertama, bagaimana kita bisa mengukur bahwa itu harus diganti atau tidak, atau misalkan output, outcome-nya itu bagus, pertama. Terus, yang kedua, ketika kita tahu bahwa mereka itu output-nya tidak bagus, outcome-nya tidak ada, maka solusinya apa? Apakah itu bisa dilakukan dengan, apa namanya, misalkan, Prodi membuat namanya semacam short cost untuk memberikan ketampilan. Kenapa? Karena ada tuntutan ini, dengan dari Dikdi untuk mencapai prestasi Prodi, unggul misalkan, itu kelulusannya itu dipatasi. Itu kan juga menjadi problem. Kalau misalkan mereka yang tidak lulus, ... ... ... Itu aja, Pak Endro. Mohon penjelasan, biar saya tenang menjalani hidup sebagai dosen, tidak merasa berdosen. Ya, Prof. Terima kasih. Mungkin langsung saja, Pak. Langsung direspon. Ya, ini kan pertanyaan kelihatannya simpel ya, Pak. Tapi ini, kalau ditanyakan ke Pak Menteri lebih cocok ya, Pak. Oke. Jadi, saya izin share screen. Banyak problem ya, Pak. Cara mindset kita memandang ya, Pak. Memang ini persoalan itu, Pak. Jadi, saya akan share ini, Pak. Apa situasinya ya, Pak? Gambaran terhadap Brody itu. Saya ada di sini, Pak. Terus. Saya melihat dari cara memandang ini, Pak. CP ya, Pak. Masih pada CP. Bapak tadi menyampaikan bahwa bagaimana yang kita setting itu tidak cocok dengan itu. Ya, Pak. Padahal dikti minta, agreditasi minta sesuai dengan ini. Oke, Pak. Ini saya menggambarkan, karena saya arsitek, senang gambar rumah begini, ya, Pak. Kemudian saya bilang, ada Prodi A, Prodi B, Prodi C, silahkan. Ada incoming student, ya, Pak. Oke. Kemudian ini CPL-nya, Pak. Masing-masing menyusun. FISIP itu ada berapa? Prodi, ya, Pak. Oh, itu ilmu pemerintahan, itu sosial bisnis. Mongol, silahkan. Nah, maka CPL-nya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian nanti lulus, juga karakterisinya beda, gitu. Kalau ini satu fakultas, saya gambar hijau, agak muda, dan kuning, gitu, ya, Pak. Ijazah, Pak. Sarjana, gitu, Pak. Kemudian kalau ini ada pijang kerja, itu kira-kira, ya, Pak. Pijang kerja itu kan maksudnya membuat seleksi, Pak. Itu pasti, ya, Pak. Kemudian, sebelum pandemi, ya, Pak. Saya akan tunjukkan sebelum pandemi jauh. Kemudian ini akreditasi persis yang pertanyakan Bapak tadi. Berapa persen sesuai bidang prodi dan berapa lama? Itu kan pertanyaan akreditasi yang sudah lama sekali mengganggu, Pak. Betul-betul mengganggu ini, Pak. Dan hasil risetnya, Pak. Dan ini dunia, Pak Menteri juga mengatakan, sekolah manajemen terhebat di Amerika yang jadi manajer itu 20%, Pak. Sekolah saya arsitektur, Pak, itu sejak ITB, itu tahun 1955, Pak. Sampai hari ini, ya, termasuk banyak yang sudah mati, ya, Pak. Tetapi beribu-ribu lulusan yang jadi arsitekt tidak lebih dari 20%, Pak. Pertanyaannya, ke mana yang 80% itu, Pak? Jangan-jangan bekalnya tidak cocok itu. Nah, karena framenya begini, maka akreditasi sulit sekali jadi bagus. Karena pertanyaannya begini, Pak. Dan faktanya memang begitu. Nah, tadi sekarang sudah seperti ini, diserahkan orang lain. Kan kira-kira Bapak bertanya itu. Sudah gini, ngeleh, terus diserahkan orang lain, kita tidak bisa tahu. Jadi itu pertanyaannya. Mari kita lihat cara kita menganalisis dengan kondisi yang agak baru, Pak. Apa konsep MBKM itu, Pak? Nah, saya gambarnya agak lain, Pak. Universitas Gaya Baru. Warnanya jadi ungu, Pak. TPL-nya tidak sama, Pak, dengan yang depan ini, Pak. Ada ungunya, ini ada hijaunya, kuningnya, ini ada hijaunya, begitu, Pak. Ada gelapnya. Jadi, saya agak ubah itu. Mengapa, Pak? Anggap saja, dua semester ini di luar sana, Pak. Oh, itu haknya, Pak? Kita tidak bisa apa-apa, Pak. Orang itu ditulis, Pak. Di standar, Pak. Mahasiswa punya hak. Nah, kebetulan kalau ini program nasional yang ikut karena kompetitif dan dana, maka sedikit, Pak. Tapi kalau itu menjadi indikator nanti pada agreditasi, Pak, itu yang disebut MBKM lokal, itu adalah konseptual, Pak. 20% itu akan tetap menjadikan indikator, Pak. Jadi, kalau Bapak Ibu 20-40 SKS itu yang di luar, itu tetap akan menjadi indikator karena ditulis dalam standar dan berlaku. Sekarang, apa yang dimaksud dengan itu, Pak? Lulusannya, CPL-nya sebetulnya ada tambahan ini, Pak. Ini yang diharapkan, Pak. Pengalaman dan sertifikasi itu pengakuan, Pak. Dia kemana-mana dunia ujung sana, pengalamannya banyak sampai mati, Pak. Tapi siapa yang ngakui? Kan Bapak tadi betul bertanya, siapa yang ngakui ini? Gitu, Pak. Mari kita lihat ini, Pak. Ini yang diharapkan, Pak. Jadi, CP tadi, CPL, kan tidak cukup dengan rumusan luaran seperti kemarin. Kemarin, Pak. Mampu menjelaskan ilmu ini, mampu menjelaskan. So, what kalau sudah bisa menjelaskan. Maka, cara merumuskannya bisa mengatakan. Mampu menangani masalah sosial berbasis pada keilmuan sosial ini. Gitu, Pak. Yang penting adalah bagaimana dia mampu menangani masalah. Kemudian, bagaimana dia merumuskan konsep berbasis pada logik keilmuan. Itu tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Langsung, Pak. Dimana saja dia bisa belajar. Di situ, sebetulnya. Sekarang, tambahan ini, kalau di IKU, dia sudah bisa bekerja di atas UMR. Kan begitu, Pak. Itu, Pak Menteri. Dikti pintar juga. Saya tidak berteori. Pokoknya bisa bekerja di atas UMR. Sudah. Yang kedua, sudah dilanjut. Berapa? Jadi, dia improve ke sana kemampuan. Kan hanya itu, Pak. Tidak ada lain. Jadi, lulusan ukurannya itu. Nah, tetapi, Pak. Kita sebetulnya kadang-kadang cemas. Tapi juga bersyukur. Mengapa, Pak? Ini bidang kerja sekarang, Pak. Tidak terstruktur, Pak. Jadi, kalau ilmu sosial jadi tentara. Boleh? Boleh. Gojek? Boleh, Pak. Direktur? Boleh. Tidak ada yang marah. Selama bisa masuk pada jaringan itu. Dan tidak ada lagi departamental, Pak. Sektor-sektor. Bapak boleh cek itu. Yang ada di Google, Pak. Pekerjaannya Microsoft dan sebagainya. Itu, Pak. Tidak ada, Pak. Termasuk Steve Jobs. Itu kan. Bill Gates yang dikeluarkan itu juga tidak ada masalah, Pak. Jadi, Bapak Ibu, kita bisa lihat apa peluang kita. Jadi, menurut saya, Pak, cara mandang kita adalah inilah peluang, Pak. Jangan menjadikan ini kendala, Pak. Menurut saya, Pak. Maaf, ya, Pak. Bapak yang ada di UMM itu masih banyak sekian juta, Pak. Itu peluang untuk memberikan warna yang sangat bagus, Pak. Beri mereka kesempatan belajar. Bapak Ibu sebagai pembimbingnya, Pak. Dan itu tetap ditulis di SNDG. Apapun program, Bapak pembimbing. Nah, sekarang, Pak. Dari sini saya akan tunjukkan, Pak. Bapak Ibu, ini konsepnya. Saya akan tunjukkan ini contoh, Pak. Bapak bisa cek ini. Bapak Ibu. Ini banyak ditulis, ya, Pak. Saya sudah dapat agak lama, Pak. Ini Stanley, ya, Pak. Kalau kita lihat, 10 faktor yang berpengaruhkan suksesan. Tidak ada, Pak. Bidang keilmuan, Pak. IPK 6 ranking itu urutan 30, Pak. IQ urutan 21, Pak. Jadi kalau kita termasuk IQ-nya gorilla, Pak. Yang rata-rata 80-90 banyak dikritisi, Pak. Kita ini rata-rata bangsa Indonesia 87, itu berarti setara dengan gorilla, Pak. Ini urutan 21, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Itu hasil risetnya, ya, Pak. Jadi Stanley. Nah, mari kita tunjukkan. Maaf, saya salah mohon. Satu lagi slide yang akan saya tunjukkan adalah seperti ini, Pak. Oke. Ini, Pak. Oke. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Sangat bagus. Begini, Pak. Saya kebetulan ditunjuk untuk membuat panduang, Pak. Saya pertanyaan yang pertama saya. Bagaimana polosi universitas? Dari situ saya bisa membuat setuangkan dalam panduan. Dan panduan itu sudah jadi tahun lalu, ya, Pak. Begini, Pak. Lalu mahasiswa mau ngambil kuliah di kampus lain. Saya cek di sini, Pak. Syaratnya. Saya tulis, Pak. Syarat sederhana gini, Pak. Mekanismenya. Ada, saya tulis, Pak. Tapi kampus yang di sana, saya juga ada syarat, minta syarat. Harus ada nota kesepakatan. Akreditasinya yang dituju, kita letakkan, Pak. Tidak boleh, C. B. Begitu, Pak. Dia melaksanakan pembelajaran daring. Evaluasi belajarnya bagaimana? Mengirim hasilnya. Jadi, Pak, siapa yang mengoreksi itu? Ini, Pak. Jadi, sebelum dia berangkat, itu ada tim assessor yang memeriksa, Pak. Misal, maaf. Kalau mahasiswa nanti belajar pada mata kuliah Bapak, Bapak sudah terkenal kali. Saya akan cek, Pak, mahasiswa saya. Coba lihat RPS-nya. Prof. Asep. Mana? Prof. Asep. Kok ada dua? Yang satu model lama, Pak. Di PPSAP, Pak. Mahasiswanya berapa? Sudah dia mengampu 500. Terus Anda masuk nomor berapa? 510. Sudah tidak usah ikut. Tidak diperiksa pekerjaanmu nanti. Kira-kira begitulah, Pak. Ini satu dosen mengampu 500 orang. Bagaimana mengoreksinya? Dan RPS-nya masih pakai ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sudah. Sebaiknya kamu tidak usah ikut itu. Tetapi, katakan saja, Bapak mengampu 500 mahasiswa. Saya lihat RPS-nya. Sistem evaluasi, tugas satu, tugas dua. Secara sistem penilaian bisa diakses pada digital LMS-nya. Boleh dicek profesnya. Kemudian siapa yang mentutor? Setiap dua minggu ada tutorialnya. Oke. Asinkronus atau sinkronus? Ini asinkronus boleh. Ini tanggapannya. Oke. Dari 500 itu berapa yang gagal? Sebagian besar itu OP. Oke. Kamu berapa SKS? Sekian. Oke. Saya tanda tangan. Jadi, Pak. Saya yakin dulu yang di sana itu benar enggak? Siapa itu, Pak? Tim asesor, Pak. Jangan waktu setelah selesai. Loh, kok begini? Loh, kok anak enggak ngerti apa-apa? Loh. Tadi saya bilang, CP-nya bagaimana? Nah, Bapak matahulahnya CP-nya begitu. Saya kerjasama dengan LIPI. Saya tanya. Di sana nanti diajari apa saja? Siapa yang membimbing? Saya mesti dapat data itu. Caranya bagaimana? Mahasiswa laporkan. Bagaimana datanya di sana? Siapa pembimbingnya? Risetnya apa? Pengembangannya sampai apa? Dan kamu nanti ditugaskan apa? Jadi bukan setelah berjalan baru kita koreksi, Pak. Enggak, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sebagian ini. Ini mekanismenya, Pak. Sebagai contoh. Kita sudah nyusun, Pak. BAA itu bisa reject kalau orang masuk ke UC misalnya. Atau format untuk mengikuti program kesejahteraan pembelajaran lain. Oh, kamu nggak bisa. Itu di reject, Pak. Setelah konsultasi pada dosen pembimbing akademik. Begitu, Pak. Ini sudah disusun, Pak. Nah, kalau nanti mahasiswa sudah oke, silahkan. Prosesnya bagaimana? Siapa monitornya? Bagaimana caranya? Begitu, Pak. Jadi ini disusun, Pak. Untuk kerjasama itu. Jadi kita tidak blong-blongan begitu, Pak. Jadi kalau diminta, nanti kita jadi maklar, Pak. Nerima seribu orang, titipkan orang, Pak. 500, Pak. Memangnya yatim piatu. Jadi yang dititipin juga begitu. Kita ini bukan lembaga yatim piatu ya. Nerima orang jompo segala macam gitu. Nggak bisa, Pak. Ini yang sering keliru kita. Terus ketakutan ya, Pak. Padahal secara nasional sebetulnya hanya kecil, Pak. Yang ikut di nasional. Nah, bagaimana membangun kemampuan learning behavior tadilah, Pak. Yang penting. Saya kira begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak, enggak. Terima kasih. Ami-ami, Pak. Terima kasih, Pak Endro. Monggo, Bapak Ibu, yang lain. Pak Asep sudah memulai untuk memanaskan yang kedua. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Dari IPUMM atau dari IP di lingkungan IPPTM? Monggo? Ada dua hal ini, Pak. Semua mengerti dengan baik? Atau tidak mengerti yang dipersoalkan, Pak? Renung, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, Ibu. Partner kami dari IP Unismu Makassar, Ibu Dr. Nurianti Mustari. Ya, terima kasih, Pak Kak Todi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Salam sehat. Salam, Bu. Lu biasa ya, penjelasan Prof. Endro terkait. Saya bukan Profesor, Bu. Prof. Anggaplah doa, Prof. Prof biasa. Tepatihirkan, istilahnya Tokak Prodi, kurikulum kami. Karena memang harus disesuaikan dengan merdeka belajar itu. Nah, ada beberapa yang kami tidak pahami, yang kami tidak mengerti. Apalagi terkait dengan outcome, ya. Outcome yang Pak Endro tadi jelaskan bahwa di outcome itu, itu sebaiknya dan harusnya memuat aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang kami berbeda pendapat dengan tim-tim dosen, apakah aspek sikap pengetahuan dan keterampilan yang ada beberapa itu, Pak Endro, di aspek sikap minimal saya lihat ada sampai 10, kemudian pengetahuan ada banyaklah. Nah, di kami itu berbeda pendapat. Pada capaian, pada CPL dan CPMK, sebagian kami berpendapat bahwa tidak semua aspek sikap pengetahuan dan keterampilan itu diinternalisasi ke dalam CPL dan CPMK. Tapi, sebagian lagi berpendapat bahwa semua aspek sikap pengetahuan dan keterampilan, baik itu keterampilan umum dan keterampilan khusus, itu diinternalisasi dalam CPL dan CPMK. Mohon penjelasannya itu yang pertama. Yang kedua, PENRO kemarin kami sudah bekerja sama dengan IPUM Malang terkait itu pertukaran mahasiswa, tapi sayangnya baru ada 12 SKS dengan kuantitas mahasiswa yang masih terbatas. Ada 10 orang, PENRO. Dan rencananya untuk semester ganjil ini, kita akan melanjutkan itu dengan kuantitas yang lebih banyak, dengan jumlah SKS 20. Hanya saja kendalanya, konversi nilai itu yang belum diatur. Kemarin di universitas, kita sudah melaksanakan, universitas sudah melaksanakan tracker, dan baru akan menyusun panduan, konversi nilai mata kuliah. Nah, baru akan menyusun. Sementara, ini kita sudah memelaksanakan pertukaran mahasiswanya, dan antar Prodi itu menyepakati bahwa konversi nilainya ya bergantung pada kebijakan Prodi masing-masing. Begitu, Pak Enbro. Karena kan mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil, itu berbeda di IPUM Malang dengan IPUM Makassar. Mohon petunjuk dan pencerahannya seperti apa. Di satu sisi, kami sudah ingin sekali melakukan pertukaran ini, karena tidak gampang juga mencari perguruan tinggi mitra. Dan Alhamdulillah, UM Malang sudah merespon kami dan sudah bekerjasama dengan kami. Kami ingin melanjutkan kerjasama itu, cuman kendalanya, sampai saat ini universitas belum punya panduan untuk konversi nilai itu. Nah, mohon petunjuk pencerahannya, apakah kami lanjutkan atau seperti apa, Pak Enbro? Dan bagaimana sebenarnya menghitung atau hitung-hitungan mengkonversi nilai itu, itu mekanismenya seperti apa? Nah, itu. Terus yang ketiga, mohon maaf ini karena sudah dipanas-panasi tadi, jadi panas betul ini Pak Kapro dia. Yang ketiga, kita tidak bisa menafikan bahwa di setiap, mungkin di setiap prodi, ada dosen yang sebenarnya dalam perkembangan saman, keingungannya sudah tidak dibutuhkan atau tidak relevan dengan visi atau scientific vision prodi. Hanya karena pertimbangan itu tadi, bahwa beliau adalah senior kita, sayang juga kalau mata kuliahnya dihilangkan begitu. Nah, ini masyiasatnya bagaimana ini, apalagi kalau yang bersangkutan adalah dosen kita sebelumnya. Nah, ini bisa geger Pak Depokan kalau begini, Pak Enbro ini. Jadi sehingga kita, solusi sementara yang kita ini adalah tetap mengakomodir dengan melihat kompetensi dosen bersangkutan dan membuatkan mata kuliah khusus untuk dosen tersebut. Apakah langkah yang kami lakukan itu? Jadi kopasus ya? Nah, mohon-mohon pencerahan lagi nih, lagi-lagi, Pak Enbro, insya Allah. Saya kira itu untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga Pak Enbro, rupanya memang benar-benar panas. Saya sangat berhasil membuat Bu Nur, mitra kami, di pertukaran mahasiswa itu panas. Satu terkait dengan CPL tadi, yang kedua terkait dengan konversi prosesnya, karena di masing-masing kami itu ada sebagian mata kuliah yang sama-sama muncul dan itu sesuai mata kuliahnya, dan ada juga yang berbeda semester. Terkait dengan itu, kalau tidak sampai 20 SKS, ya itu bukan MBKM namanya. Kemudian yang ketiga, ya curhatan tadi Pak, itu sebenarnya sudah pernah disampaikan di materi sama Pak Enbro itu tadi, karena aspek kebutuhan dari dosen, kemudian harus mempertahankan mata kuliah yang sebenarnya tidak relevan dengan CPL, kemudian, atau bagaimana Pak sarannya? Terima kasih. Jadi Pak, saya ingin sekali menyampaikan ini sekali lagi. Jadi Bapak-Ibu, kalaupun nanti mata kuliah yang Bapak-Ibu tetapkan, atau yang lama, Tadi Ibu Nur sudah mengatakan ini mata kuliah lama sudah tidak cocok dengan visi. Apakah ada bukti, Ibu? Jadi sebetulnya kita jangan menjudge kemampuan seseorang, lantas ini tidak ada gunanya. Kenapa, Buk? Tidak ada, Buk. Tidak ada, Buk. Knowledge yang tidak ada gunanya itu tidak ada. Bahkan itu aset, Buk. Nah, tetapi kita cek. Dalam program ini, seberapa jauh mata kuliah Bapak itu berkontribusi terhadap CP yang seperti ini. Silahkan. Jadi berilah kesempatan pada Bapak senior itu untuk menunjukkan tingkat kontribusi pada CP yang Ibu susun. Jadi awalnya CP, Buk. Nah, kalau CP-nya belum kita susun, lantas kita ngomong itu mata kuliah tidak penting. Kita masih berpikir mata kuliah terus, Buk. Karena mata kuliah itu cuma bungkus, Buk. Bungkus. Dan itu selalu bungkus tentang materinya, Buk. Tidak pernah diomongkan. Misalnya begini. Ada kalau di Makassar itu Ulu Juku. Nah, itu paling menarik itu, ya, Buk. Atau Konro, ya. Konro Merdeka yang di bagian Labuan itu, ya, Buk. Nah, itu menarik. Kan bendanya, Buk. Tidak pernah diomongkan, sebenarnya setelah Konro itu, apa dampaknya, ya, Buk. Nah, kita ribut soal Konro-nya. Wah, ada jeruan, ada begini. Sudah makan, baru direbutkan. Mestinya pada sebelum makan ini, saya ingin ribut sehat dengan kadar ininya cukup. Ya, jangan pilih Konro. Kan kira-kira begitu, Buk. Tapi apakah Konro tidak bisa membuat sumbangan terhadap itu? Bisa. Nah, misalnya, saya Konro yang tidak pakai jeruan ini, nih. Dagingnya full itu, ini begitu. Oke. Oh, Ulu Juku lebih berbagus itu. Karena dia tidak. Oke, saya pilih yang Ulu Juku. Pak Daeng, gitu ya. Misalnya begitu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, memposisikan materi-materi itu di dalam konteks, Buk. Jadi kita tidak lagi mata kuliah. Keilmuan Bapak Ibu itu dibangun setiap tahun, ya, Buk. Kita harus hargai itu. Itu potensi, dan itu adalah sumber. Tidak bisa digantikan, ya. Knowledge itu tidak bisa digantikan. Yang dibenak di seseorang. Nah, itu cara saya. Maka caranya begini, Pak. Jika si tabel ini, kemudian sebelah kiri rumusannya, ya, Pak, Ibu, tadi masih sikap, keterampilan umum, pilih saja. Kalau itu seluruhan, boleh. Kan itu sembilan-sembilan terus dari forumnya, forum kesepakatan, keterampilan khususnya, dan pengetahuannya. Silahkan ditulis di situ. Kemudian mata kuliah Bapak tadi ditulis di sini, semester berapa. Kemudian diminta untuk melihat contrengannya. Betulkah contreng itu? Begitu. Nah, sangat contreng itu, sangat mungkin, masih juga berkontribusi. Cuma, sekarang bungkusnya tidak satu bungkus, Bu. Nah, saya akan tunjukkan begini. Kalau ini kontribusinya seperti ini, berarti bahasa Indonesia ini bungkusnya ada pada menyusun skripsi itu paling top. Sedangkan yang abu-abu itu pengamalan keputusan itu siliguisme itu. Oke, yang ini tidak begitu penting. Misalnya membuat rancangan, misalnya saja. Oke, penting juga, tetapi tidak terlalu penting daripada yang buat skripsi, misalnya. Karena jurusannya, jurusan imus sosial. Kalau dalam jurusan sastra, maka merangkang saja, itu menjadi hitam ini. Jadi, dosen yang sama, di prodi lain, dalam konteks prodi itu, CP-nya bisa saja berbeda pada kontribusinya. Nah, itu yang pertama, Bu. Jadi, tunjukkan pada penghargaan pada beliau-beliau itu, Bapak mau berkontribusi di mana? Itu satu. Kemudian, saya akan geser ke sini, Bu. Tadi, saya sudah rumuskan, di engineering, Bu, dulu selalu begini, Bu. Ini mata kuliah saya. Nah, kalau mata kuliah saya, mata kuliah saya terus, maka jumlah mata kuliahnya pasti banyak, Bu. Karena sayanya itu bisa tiga, Bu, mata kuliahnya. Saya juga ahli ini, ahli ini, ahli ini. Dulu kamu belum sekolah, saya sudah ngajar. Kan begitu, Bu. Nah, tetapi, model yang berikutnya, itu yang disebut parsial, bentuknya integratif, Bu. Ini yang integratif. Kenapa kita tidak belajar? Contoh begini, matematik di arsitektur, Bu, saya berhasil, berapa tahun yang lalu, 6 SKS matematik di engineering, Bu, saya bisa hapus, Bu. Saya tunjukkan, ini tidak berkontribusi pada learning outcome. Karena matematiknya sudah disetting untuk engineering, Bu. Tapi saya usul. Saya usul, ada matematik 2 SKS, ini ada buku sumbernya, yaitu bagaimana matematik dalam bidang arsitektur. Misal, saya membuat atap, ya, Bu, lengkung begitu, hiperbuloda, paraboloida. Kalau seorang mahasiswa tidak mengerti rumus paraboloida, dia tidak bisa masukkan data ke komputer. Nah, itu yang saya ambil, saya minta, jangan yang lain-lain. Differential integral pangkat 3, enggak, enggak butuh, saya. Fisikal juga begitu. Fisikal cuma ini atom, pencampuran ini, enggak penting. Saya minta panas, cahaya, dan perambatan. Gitu, misalnya. Oke, bunyi. Kenapa? Saya butuh akustik kalau merancang ke buah gedung. Saya butuh panas, mengaget kemana, berapa panasnya, AC-nya, kebutuhan berapa. Jadi, hal-hal yang sifatnya itu yang saya butuhkan. Saya boleh memilih. Jadi, Bapak, Ibu, dosen yang macam-macam itu bisa berkontribusi secara tim. Konsep ini, maka harus terbiasa dengan tim picing, ya, Bu. Di jurusan saya, sejak saya muda, Bu, jadi tahun 79 saya jadi dosen, ya, Bu, itu, Bu, tidak pernah ada orang tidak lulus dari manapun, langsung ngajar. Enggak ada, Bu. Magang satu tahun itu dosen senior. Dan itu tim picing. Jadi, satu mata kuliah minimum dua dosen. rata-rata tiga sampai empat dosen. Itu dirancang bersama. Dan bidangnya bisa beda-beda. Di situlah sebetulnya model berpikir integratif itu terjadi. Bukan panasnya lagi. Jadi, Bapak, Ibu, mohon untuk yang senior-senior itu tidak dalam matian dibuang, ya, Bu. Tidak, Bu. Knowledge itu bagus. Nah, kalau tidak, diminta untuk nulis buku pembelajaran. Buku itu, nah, sekarang tidak dalam bentuk buku, ya, Bu. Itu digital. Taruh di jaringan. Khusus misalnya, ya, Bu. Misalnya di bidang pertanian. Dia hanya ahli, katakan saja, akar jagung. Tulis saja tentang akar jagung. Jadi, siapapun dia, nanti belajar jagung, lihat itu. Bukunya itu. Tidak hilang. Sebelum dia didukarkan orang, ya, Bu. Maksudnya, itu nanti. Jadi, itulah pekarya, ya, Bu. Jadi, saya, waktu itu saya sudah usulkan Bapak-Bapak senior tuliskan sebagai laporan pengabdian Bapak-Ibu di program studi ini dengan knowledge Bapak-Ibu semua. Sebelum Bapak-Ibu pensiun. Atau di pensiun oleh yang mengkuasa. Jadi, begitu, Bu. Jadi, ini konsepnya, ya, Bu. Nah, itu sudah. Sekarang konversi, Bu. Bapak-Ibu, konversi itu sudah ditetapkan, ya, Bu. Meskinya. Jadi, kalau tadi saya bilang seperti ini, tadi, Bu, apa. Nah, ini, Bu. Ini sudah ada ketetapannya semua, Bu. Bagaimana itu konversinya, berapa SKS, dan sebagainya. Jadi, tidak ditetapkan sejak awal. Itu tidak ditetapkan setelah sejalan, Bu. Harus ditetapkan sebelum dia berjalan, ya, Bu. Semacam ini, misalnya. Mengikuti bentuk pembelajaran lain di institusi, atau yang tadi, di kampus lain. Saratnya, Bu. Kalau kita menitipkan kepada kampus itu, hak sepenuhnya itu ada di kampus itu, Bu. Mau dinilai B, dimalai C, dimalai D, silahkan. Tinggal nanti janjian. Jadi, Ibu janjian dengan kampus itu. Bentuknya ABCD atau angka. Berbahayanya, ya, Bu. Kalau angka di sana 50 dapat D, di kampus Ibu dapat C, itu dia akan protes, Bu. Jadi, beri kewenangan dia bahwa dia C deskripsinya seperti ini. Sudah. Itu satu, ya, Bu. Jadi, harus di sejak awal sudah dinyatakan, ini kewenangan yang sudah... Sudah keluar, ya, Bu. Sudah lama, Bu. Jadi, itu ada transpornya. Tapi, kalau kita ada janjian, model bentuknya, itu langsung laporan, Bu. Ini dapat 90 laporannya, dan kerana raya di kami dapat A. Ini 70, kalau dari kami dapat B+. Boleh saja. Tidak ada masalah. Jadi, sebetulnya beri kewenangan pada mereka. Dan yang Ibu terima dari kampus lain ke dalam, itu juga kewenangan Ibu sendiri untuk memberikan penilaian. Yang penting dalam proses pertukaran itu, dipanduannya sudah selalu dijemruk. Ada pembimbing. Jadi, pembimbing itu bisa tanya, gimana proses pembelajaranmu? Evaluasi pertama kamu seperti apa? Itulah pembimbingnya, Bu. Jangan dilepas, Bu. Nah, terus sekarang, Ibu sebagai yang punya mahasiswa, boleh tanya, karena di program kesepakatan itu harus ditulis, Bu. Bagaimana proses pembimbingan? Harus ditulis, dinyatakan dalam forum itu, Bu. Jadi, ini yang betul-betul kita perlu cek, Bu. Sekarang yang terakhir pada CPL justru, Bu. Bagaimana sebetulnya CPL itu kok ribut saja? Menurut saya begini, Bu. Ibu tulis saja, kalau di mana-mana, di AUN misalnya, University Network, ASEAN, itu mereka selalu ngomentari. Prodi di Indonesia itu, TP-nya yang ditulis standar, itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, cara kita bagaimana, Bu? Kita rumuskan di tingkat universitas, ini lulusan kita, Prodi harus mengikuti unsur itu, lantas dia Prodi boleh mengembangkan sampai ditambahkan tiga. Begitu, Bu. Jadi, dirumuskan seperti itu, maksimum tiga dari Prodi. Nah, bagaimana yang delapan ini dikonversi atau berkaitan dengan CP nasional? Nah, sama, Bu, nanti caranya, Bu. Jadi, kami membuatnya begini, Bu. Maaf, saya terpaksa karena pertanyaannya juga kemana-mana, Bu. Maaf, saya terkelewakan. Matrik tadi, Bu, saya akan tunjukkan matrik. Ini penting sekali matrik itu, Bu. Untuk cek. Bapak, Ibu. Seperti ini. Tapi ininya, jangan mata kuliah. Bapak, Ibu, boleh sikap keterampilan umum yang ada di standar. Yang di sini, CP yang Bapak, Ibu susun. CP Prodi. Cek di sini. Sudah mengandung atau tidak. Di-grade, Bu. Jadi, matrik ini kontrol terhadap bahwa kita sudah embedded dalam nasional itu. Itu caranya, Bu. Matrik ini sangat penting untuk mudah sekali untuk ini, Bu. Kebetulan ini saya sendiri yang buat tahun 2005, ya Bu. Di panduan Dikti. Terus dikembangkan sampai hari ini masih banyak dikembangkan ini. Jadi, seperti ini, tetapi ini bukan mata kuliah. Tapi ini adalah unsur CP yang Ibu susun tiap Prodi. Cobalah, Prodi itu memang kontribusi ini tidak. Nah, kalau tidak, maka yang ada di tengah ini, sikap dan keterampilan umum, harus Ibu nyatakan. Karena tidak ada yang berkontribusi ke situ, harus dinyatakan. Begitu. Jadi, saya kira begitu akan lebih mudah, ya Bu, untuk ininya. Ya, sekarang soal 20 SKS. Ini ada yang keliru, ya Bu. Hanya 12 SKS. Itu adalah hak mahasiswa maksimumnya, ya Bu. Bukan berarti kita harus menyediakan sampai 20. Yang disebut di ketentuan itu adalah perguruan tinggi harus memfasilitasi, menyediakan. Tapi hak itu adalah mahasiswa. Itu yang pertama. Mahasiswa berhak untuk memilih. Kedua, program studi atau universitas berhak memilih program yang dia bisa jalankan. Tidak seluruhnya. Nah, saya akan beri contoh seperti ini. Ini Universitas Ciputra, ya Bu. Nah, mata kuliah Prodi, pilihan, dan mata kuliah interdisiplinary, ini kebijakan, Bu. Boleh diambil di kampus lain. Ini kebijakan, ya Bu. Jadi, saya tulis itu. Sekarang, siapa yang ngontrol ini, Bu, asesornya? Itu yang di dalam kampus, ya Bu. Sehingga, nanti ini ditetapkan berapa SKS pilihan Prodi dan berapa interdisiplinary sendiri yang ada di dalam kita. Misalnya begini. Ada mata kuliah pilihan Prodi Ibu, pemerintahan, terus ngambil fisika. Boleh, kalau universitas yang diambil di dalam. Tapi mau saya ngambil fisika di UNER, misalnya. Boleh, haknya. Begitu. Tetapi hak itu terbatas jumlahnya kalau kita tetapkan. Yang interdisipliner kita ini menyediakan 10. Jadi, kamu boleh mengganti yang 10 itu. Tapi saya ngambil 2. Ya, boleh. Jadi, tidak harus 20. Tidak. Itu hak mahasiswa. Bahkan mahasiswa tidak ikut pun. Boleh. Saya hanya di kampus, saya percaya di kampus UEM. Sudah. saya tidak ikut keluar. Boleh. Tidak masalah. Haknya mahasiswa kok. Dan, di pasal itu, pasal yang 18 itu, ada pasal yang menunjuk bahwa boleh menggunakan program itu ditetapkan universitas atau dan atau dikti, Bu. Pemerintah. Jadi, kalau KKN Nasional itu pemerintah, dibiaya pemerintah. Tapi, kalau kita tetapkan sendiri, boleh. ini ada delapan jalur. Kalau didikti, keluar delapan jalur. Kenapa mesti semuanya, Bu? Memangnya ada dana untuk mengatur semua ini. Terus ada orang yang punya channel ini. Tidak semuanya. Tapi, menurut saya, LPPM yang ada di kampus Bapak Ibu menangani proyek riset, menangani pengabdian masyarakat. Kenapa tidak terlibat? Bami dilibatkan itu. Bahkan, mengadakan training-training yang kredensial. Jadi, pada kredit itu boleh. Yang sertifikasi. Kenapa tidak? Jadi, misalnya, kalau Ibu ada magang di tempat lain dapat sertifikat. Kenapa tidak? Jadi, Bapak Ibu, ini adalah pilihan. Nah, pilihan itu ditetapkan universitas juga kebijakannya. Tahun ini kita hanya ini. Tahun ke depan kita bisa mengembangkan ini. Begitu, Bu. Jadi, ada hak untuk membuat program. Saya kira begitu, Bu. Mudah-mudahan ini menjalankan. Terima kasih, Bapak moderator. Satu lagi mungkin bisa, Pak Endro? Manggol. Silakan, Bapak Ibu, dari dosen dari UM Malang atau dari IP UM di lingkungan IPPTM. Bisa langsung buka mute-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari Jember, dari Lampung, dari Sinjai, dari Rapang, Pangerang. Pak Kamil, hanya dua kalimat saja untuk statement apa betul apa enggak gitu, boleh enggak? Karena ini bagi saya penting untuk disampaikan. Tidak, Bapak Ibu, statement enggak? Ini terima kasih, mohon izin waktunya. Pak Endro, tadi disebutkan pertanyaan yang sering kita dapatkan dari berbagai kegiatan yang terkait dengan persoalan penyusunan kurikulum yang salah satunya itu mendelet mata kuliah. Nah, ini jadi problem betul karena saya merasakan juga ketika apa namanya ada mata kuliah yang berubah begitu. nah, kalau mungkin saya ingin menyampaikan apakah tahap-tahap ini perlu dilakukan pertama dosen itu mendeskripsikan dulu yang dimaksud dengan mata kuliah itu apa karena tidak setiap dosen kan punya keahlian dalam bidang tertentu sehingga kita akan tahu kemampuan untuk melakukan switching terkait dengan apa namanya substansi mata kuliah misalkan partai politik salah satu kan ada konflik dan resolusi nanti capaiannya itu kan mahasiswa mampu menyelesaikan konflik itu misalkan seperti itu nah apa mungkin dalam konteks tertentu tidak menghilangkan mata kuliah tetapi subnya mata kuliah itu bisa jadi salah satu apa namanya mata kuliah misalkan problem solving dalam partai politik misalkan itu apa kemampuan di dalam mensiasati yang kedua terkait dengan persoalan apa namanya kerjasama antara universitas apa mungkin ini saya tidak paham karena ketidakpahaman saya tanya masing-masing dosen itu di mata kuliahnya yang sama itu kan punya kelebihan dan kekurangan nah bolehkah misalkan kalau misalkan dalam satu satu mata kuliah misalkan apa terkait dengan partai politik dan pemilu di mata di perguruan satu dia mengajarkan terkait dengan sistem pemilunya atau apa namanya ya salah satu bagian dari apa namanya sub pembahasan nah dari mata kuliah misalkan di UMM mengajarkan terkait dengan apa salah satu subnya jadi tidak secara keseluruhan itu bisa dilakukan apa tidak terima kasih mohon izin mengganggu waktu baik baik Pak saya jawab langsung ya Pak bisa saja Bapak tadi mata kuliah pilihan ya Pak jadi misalnya mata kuliah besar dan hanya topikal itu malah banyak sekali yang dikembangkan dengan nama istilahnya itu adalah tematik ya Pak jadi ini sangat dibutuhkan tapi bukan the whole konsep tentang mata kuliah yang lama dipreteli kira-kira sangat boleh bahkan saya malah anjurkan itu menjadi mata kuliah pilihan yang menarik untuk dipilih mahasiswa itu satu jadi dijadikan sebuah mata kuliah pilihan kealian yang sangat menarik untuk menjadi pilihan mahasiswa kalau saya orang visif belum tentu saya senang menjadi anggota parpol ya Pak saya jadi anggota DPR ya tapi tidak mau jadi anggota parpol itu lain lagi tapi bisa juga saya tidak ingin di sana saya ingin menangani masalah real ada di masyarakat umum jadi pengabdi pada silahkan tapi Bapak tadi betul sarannya kalau di kami RPS itu mulai dari CP dan CP itu didiskusikan kami punya namanya teaching learning center itu hampir tiap hari memfasilitasi dosen ini CP nya bagaimana ukurnya apa ini tingkat kesulitannya sudah benar atau tidak konteksnya betul atau tidak ini layak atau tidak nanti kalau RPS sudah jadi di LMS nya sistem jaringannya itu warnanya hijau jadi kalau siapapun mau cek dikannya mau cek ini Pak ini masih coklat berarti masih perlu banyak diperbaiki apalagi merah merah itu belum disusun jadi kalau sudah hijau cek itu sudah menjadi mata kuliah yang bisa dipilih jadi sudah jadi tidak boleh menawarkan sebuah mata kuliah yang tidak ada tidak ada dianggap tidak ada sekarang kan evaluasi sekarang proses yang Bapak maksud adalah bagaimana mengevaluasi cara mengevaluasi itu dikontekskan dalam CPL lulusan lulusan ini ada dampak banyak biasanya disebut pilihan itu Pak misalnya fakultas hukum itu ada yang sampai empat pilihan konsentrasi yang jadi hakim jaksa polisi dan pengamat itu bisa beda Pak yang wajib ini yang pilihan ini yang ini yang wajib ini jadi mahasiswa tidak sama bagaimana caranya nanti Pak CP-nya itu bisa di strip mampu ini dalam konteks pengadilan atau strip dalam konteks masyarakatan atau strip boleh Pak nanti ditulisnya pada satuan namanya SKPI Pak Surat Ketenangan Pendamping Ijasa itu sangat mungkin jadi itu dalam sisi tadi saya sudah out of date tapi mata kuliah ini bisa saya pecah-pecah untuk bisa dipilih menjadi ini itu satu yang kedua Pak menjadi bagian integratif dari sebuah mata kuliah yang besar Pak misalnya mata kuliah itu 4 SKS kemudian saya bisa bertugas kontribusi di sana sebagai tim dalam 4 minggu nanti yang lainnya itu ini dirangkum jadi satu perencanaan Pak tidak boleh pilah-pilah kamu bagian ini enggak tapi semuanya tahu peran itu ini harus integratif Pak di kami Pak di jurusan saya jurusan arsitek itu hal yang biasa Pak satu mata kuliah itu dosenya 10 Pak tapi dirancang satu oleh kornator kemudian dia bahas tugasnya dilihat sulitannya bagaimana dan sebagainya jadi itu yang penting nah tadi pertanyaan Bapak yang kedua adalah kekurangan kalau saya di sana tidak mungkin dia penuh caranya Pak materi yang Bapak tadi sasikan itu ditaruh di jaringan Pak mahasiswa yang dibimbing ini di sana tidak ada kamu coba nanti tugasnya buat paper yang berkaitan dengan materi saya di sana tidak ada jadi biarlah dia memilih ini penting jadi tidak bisa kita memaksa dia Pak pilihlah punya saya kecuali saya jualan memang bagus Pak ini loh rujak enak kalau kamu mau cari di sana geduk ya salahmu gitu waktu konsultasi kamu pengen apa sih pengen buah kok cari geduk gitu Pak jadi pada saat sama rujaknya di sana memang ada banyak timunnya ya kalau di sini saya agak pakai nanas lebih penting di sini kamu boleh pilih caranya kamu kalau sana nanor rujak ambillah timun di tempat saya jadi kan enggak apa-apa Pak itulah kebebasan sekarang Pak materi itu disajikan seperti rumah makan padang silahkan diambil jadi ini yang apa hak kita untuk mengkoreksi itu sudah dibagi Pak ini konsep mendekaan betul Pak nah ini yang kita mindset harus diubah saya kira itu saya ingin menyajikan satu slide untuk review mudah-mudahan perkenankan saya Pak Bapak Ibu mari kita cekin saya ulang sebentar ini pendidikan di masa industri 4.0 Pak nomor satu jadi kalau kita Pak offline itu di tempat yang khusus di kelas saya pernah sampaikan ke UMM waktu di hotel itu kenapa Bapak bingung-bingung bangun kampusnya enggak cukup sekarang orang bisa belajar di mana-mana kampus kosong di ITS ini 200 hektar enggak ada mahasiswanya sudah satu tahun setengah 200 hektar sedunnya berapa juta meter segi enggak ada mahasiswanya jadi kenapa dia bisa belajar anywhere anytime maka kita sebagai dosen semua rencana pembelajaran itu bisa ditaruh di jaringan satu itu yang kedua mahasiswa itu bisa konsultasi lewat yang personal WA email zoom kayak begini mau google sheet google meet monggo telepon monggo jadi sangat bisa ketiga cara kita menyampaikan juga berbagai macam jadi kita mesti berubah kedua dosen itu adalah peer teman dan mentor sejawat namanya learner kita mahasiswa itu learner jadi tidak lagi student istilahnya kemudian ini kenapa ini kok tidak word dan how kalau dulu kita word dan how ini penting kenapa kok sekarang tidak penting tapi dimana dan mengapa saya milih itu karena word dan how itu tersedia di jaringan apa saja saya kalau pengen enggak bisa masak saya lihat oh saya pengen masak lodeh atau milik masak cornrow tadi ibu di punur oke saya cek saja cornrow cara masak keluar berbagai macam cara memasak jadi sebetulnya sudah ada jadi wordnya dan hownya sudah ada semua tapi pertanyaannya mengapa saya cari cornrow itu gitu oh saya mau jualan di kawasan saya oh saya loh dimana saya bisa mencari itu nah sekarang sudah banyak sekali yang ketiga practical application pak jangan berteori terlalu tinggi enggak didengarkan lebih baik bagaimana itu bisa diaplikasikan teori ada pada dosen tetapi bagaimana menerjemahkan teori itu dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir bentuknya modul bukan mata kuliah lagi sebetulnya modul kemudian kampus itu milik mahasiswa untuk boleh memilih yang ketiga yang terakhir evaluasi itu bukan ujian 10 tahun lalu saya di ITS sudah ngusulkan ujian semester dihapus tetapi dosen harus membuat evaluasi 4 kali minimum jadi evaluasi proses itulah outcome bukan ujian ujian mungkin mengkontrol outcome yang ada output outcome hanya bisa diamati seperti dos dokter mengamati penyakit seseorang oke 2 minggu nanti ujian coba saya cek ya pak saya periksa ini perubahannya begini coba begitu itulah persis kayak dokter baik proses itu outcome yang terakhir selain saya maaf kalau Prodi mau terus dan mau diminati mahasiswa ini bapak ibu yang tidak bermakna bagi kehidupan mahasiswa ke depan ditinggal jadi ini mahasiswa saya pernah ditanya oleh mahasiswa pak pelajaran bapak ini untuk hidup apa pak luar biasa pertanyaan itu dan itu menurut saya saya terkesan betul terus saya bisa terangkan inilah posisi saya saya ngajar desain prinsipal ini saya tunjukkan semua dosen saya beritahu kamu harus jawab dosennya tiga semua maju ke depan jawab menurut versinya kalau ada mata kuliah ditanya begitu saya sendiri tidak tahu saya cuma ngajar sudah pak ditinggal orang dosennya sendiri jadi tidak tahu untuk apa ini penting bapak ibu yang kedua ini kalau pendidikan itu tidak membantu menjadi pembelajar yang berkarakter itu kenapa saya mesti kuliah di tempat ibu di tempat lain lebih berkarakter ini siapa ini tugasnya lembaga jadi lembaga ini harus betul-betul menciptakan sebuah program yang menjadi pembelajar dan berkarakter terakhir menyajikan keahlian yang dapat dikembangkan setelah terus-menerus kalau mengajarkan tambal ban terus ke depan itu ban itu tidak perlu ditambal maka pekerjaan itu hilang tidak perlu dikembangkan saya pernah baca teknologi kulkas lemari es itu sudah selesai tingkat SMP jadi untuk apa di perguruan tinggi diajari membuat lemari es itu sudah terlambat dan itu ilmu itu sudah berhenti jadi Bapak Ibu apa yang bisa dikembangkan ke depan contoh belajar aplikasi di komputer itu dalam waktu pendek bisa yang absolut nah inilah sebetulnya dosen itu memilih terus berkembang jadi kalau ini dilakukan maka oke saya buku di kampus Bapak Ibu karena ini terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Endro sangat luar biasa pencerahan pada pagi hari ini sudah dua jam berlalu diskusi kita materi-materi yang disampaikan oleh Pak Endro terkait dengan kurikulum dan bagaimana mensinkronisasinya dengan kebijakan pemerintah terkait dengan MBKM termasuk strategi-strategi menjadikan kurikulum itu bisa menghasilkan bukan hanya output tapi juga memperhatikan outcome yang perlu menjadi PR pekerjaan rumah di masing-masing prodi terutama di prodi ilmu pemerintahan UMM dan ilmu pemerintahan di lingkungan asosiasi IPPTM adalah bagaimana desain kurikulum ini bisa menjawab kebutuhan pasar dan kurikulum itu dari standar proses itu bisa membentuk karakter mahasiswa untuk menghasilkan sebuah outcome tadi pesan yang terakhir sungguh menarik dari Pak Endro Bapak Ibu barangkali ini Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi tim kurikulum bisa mendiskusikannya kembali di masing-masing program studi termasuk di ilmu pemerintahan UMM akan mendiskusikan kembali untuk keberlanjutan program studi ke depannya karena tantangan kita ke depannya itu sudah semakin kompleks maka yang harus dilakukan kalau pesan Pak Endro tadi itu dari sisi mahasiswa harus menyajikan program yang bermakna bagi kehidupan mahasiswa tentu ini kita perlu meninjau kembali visi-misi CPL proses pembelajaran untuk menghasilkan output dan outcome yang tadi dan dari sisi kelembagaan dari program studi pendidikan yang dapat membantu mahasiswa menjadi pembelajar yang berkarakter berarti ini adalah salah satunya adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan bagaimana dosen itu mampu memfasilitasi menjadi motivator menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa yang menyenangkan supaya output dan outcome itu juga menjadi tujuan-tujuan yang bermakna yang terakhir tadi pesan Pak Endro menyajikan efek atau keahlian yang dapat mengembangkan kemampuan yang berkelanjutan saya kira saya sepakat dengan Pak Endro bahwa selama ini yang menjadi momok di perguruan tinggi itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester apalagi ketika offline tidak secara dari keterlambatan itu menjadi faktor utama bagaimana mahasiswa itu tidak bisa mengikuti sebuah ujian walaupun itu juga bagian dari karakter tapi saya sepakat paling tidak dosen itu mempunyai evaluasi paling tidak 3-4 kali dalam satu semester bukan dalam bentuk ujian semester itu saya kira itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari Pak Endro terima kasih banyak Pak Endro atas ilmu dan serinya pencerahan bagi kami yang sedang belajar untuk menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah karena ini menjadi sebuah kewajiban dari pengelola institusi maka ini menjadi kewajiban kami Kaprodi Sekprodi tim kurikulum dan dosen semua di masing-masing program studi di lingkungan IPPTM untuk benar-benar mencermati kembali sebenarnya output dan outcome yang ingin dicapai itu seperti apa dan itu diterjemahkan dalam bentuk kurikulum untuk selanjutnya kami berharap nanti sesi kedua Bapak Ibu sesi Prof. Normandi nanti akan dimulai pada pukul 13.00 mohon nanti bisa sebelum 13.00 itu sudah bisa join kembali mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai moderator sekali lagi terima kasih banyak Pak Endro terima kasih banyak Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi dosen tim kurikulum yang sudah hadir belajar bersama dengan kita bersama Pak Endro terkait dengan kurikulum dan keberlanjutan Prodi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Pak Endro terima kasih Terima kasih.